Shalom Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan berjumpa lagi di channel kita ini Apa kabarnya kalian semua senang ya saudara Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini di gereja Youtube Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara Dimanapun berada Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna Dan tentunya juga diberikan rejeki yang berlimpah Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua Untuk melihat berita ataupun video yang menurut saya ini Pantas untuk dibagikan Jadi buat teman-teman saudara-saudara yang Lagi nyantai Sediakan kopi dan teh Kalau enggak cari gorengan ya Untuk menonton video ini Oke, tanpa berlama-lama Mari kita dengarkan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Alpian, ini ada berita dari TV One News Judulnya adalah Gagas sekolah menengah katolik negeri Menak Yakut Kalau saya perintahkan Harus dilaksanakan Nah, dalam beritanya Bu Alpian Yakut Atau Menak Yakut Tengah mewujudkan gagasan kantor urusan agama Untuk semua agama Ini muncul dengan ide baru Meminta kepada jajarannya Untuk segera membentuk sekolah menengah katolik negeri Sebagai satuan pendidikan keagaman katolik Yang dimiliki pemerintah Pak Dirjen, saya minta segera diaktiarkan Di usahakan Bagaimana kita memiliki sekolah menengah agama Katolik negeri Karena itu penting Kata Menak Yakut Nah, Bu Alpian Untuk respon awal Menurut Bu Alpian nih Ini murni Idenya Yakut Atau Yakut ingin caper pada orang katolik Atau ada request dari orang katolik Gimana respon awalnya? Silahkan Bu Alpian Responnya tidak Tolak Ngawur Dan ini pesanan Tolak Ngawur Dan pesanan Jadi Bung Kameramen Lanjut Mungkin Bu Alpian bisa Diarahkan Atau diberikan Pointer Kenapa kita Perlu menolak Dan kenapa itu tidak perlu Bu Alpian Karena Kalau misalkan Kalau misalkan Pesanan dari orang-orang katolik Apa urgensitasnya Bu Alpian Setahu saya orang-orang kafir itu Mereka sudah punya sekolah khusus juga Untuk mereka itu Seperti Yang ngumpet-ngumpet di gunung Sekolahnya Gimana Bu Alpian Baik Saya jelaskan Kaua itu dibentuk Kepanjangan tangan Untuk kepentingan Praktik Eksekusi Ajaran Islam Ini artinya Kaua itu Ada tantor urusan agama Urusan itu untuk Urusan pernikahan Untuk urusan Urusan amalia agama Yang memang Di sana akan berhubungan Dengan database Mesdi Segala macam Ini adanya sebenarnya Menteri agama orang Islam Menteri agama perwakilan Agama lain sih Yang jelas ini Saya katakan Kementerian agama Sebenarnya dari dulu Memang menjadi kontroversi Bungka aman Dan mereka ini Adanya usulan Dari seorang topok Muhammadiyah Dan itu gak cepat Gak cepat Sebagaimana Saudara Menteri agama Bila itu usulan NU Tapi orang Muhammadiyah Gak pernah ngaku-ngaku Cuman tanah anda Ngaku-ngaku Terpaksa Pas diuruskan sejarahnya Tetap harus ditolak Tanah kawa itu Untuk kepentingan Amalia Munakaha Amalia Idara Ajaran agama Islam Tanah kelompok Kristen Itu kan gak sampai 6% Bungka aman Jadi beliau tahu Juga pemirsa Satu juga minimal Kedua mereka punya otoritas Apalagi Katolik Katolik itu Ada manajemen kefatikan Pertama mereka Gak kekurangan uang Kedua mereka Gak kekurangan orang Justru banyak madrasa Madrasa yang pada Jelek Buru-burunya juga Gajinya Cuman sebatas Pemasukan primer Jadi kalau menurut saya Ini adalah rezim Kombinasi gaduh-gaduh Rezim Kristianis Rezim Liberalis Rezim Kapitalis Rezim Mauris Jadi buat Bungka aman Kemen dan pemirsa Rasanya Tidak ada kata lain Buat kita Mari kita tingkatkan Partisipasi dakwah Amar Makhluk Naimungkar Untuk urusan Sekolah Katolik Negeri Tolak Karena Ngawur Dan ini merupakan pesanan Kata kuncinya Tarmuk Dan kalau anak Betawi bilang Lu dapat berapa Bang Kita sini Tidak bisa diterima Dan saya nyatakan Dengan terbuka Untuk seluruh kaum muslimin Dan seluruh Aparat-aparat KUA di Sulawesi Indonesia Anda harus jujur Mengatakan Apa fungsi KUA Apa dasarnya Kenapa dulu dibentuk Aku KUA Kelembagaan-kelembagaan Mereka sudah ada Sasatan sipil Keberadaan mereka sudah ada Bentuk-bentuk Kelembagaan yang sudah disepakati Ya Bu Alpian Memang yang Bu Alpian Sampaikan betul Karena kan Ya kalau bisa dilihat Dengan jumlah Orang non-muslim Atau kafir Atau katolik Atau kristian Mereka sudah cukup Sudah cukup Pertenuhi lah Sekolahnya Lalu muncul ide ini Memang unik Menak kita ini Tapi terlepas dari Ini idenya siapa Atau di perintah siapa Apa menurut Bu Alpian Bahayanya Kalau nanti ada Sekolah menengah katolik Mungkin gak mau Nanti sekolah menengah muda Minta juga yang Persi negerinya Minta juga Yang Konghucu Nah ini gimana nih Bu Alpian Ya Sekali lagi saya ingin Mengapresiasi pemirsa Betapa Bung Kameramen Semakin hari menunjukkan Kenaikan level intelektual Agar Bung Kameramen Bersyukur dan bersabar Ini ada pintu masuk Presidenisasi Satu Ini ada pintu masuk Gerakan-gerakan masif Dari ajaran agama-agama lain Yang mereka memiliki Para pendonor-pendonor besar Kita tengok di India Bagaimana kelakuan orang Hindu Kita tengok di Myanmar Bagaimana kelakuan orang Buddha Kita pahami Dan yang perlu diketahui juga Bung Kameramen dan para pemirsa Pertumbuhan gereja Di Indonesia itu 466 persen per tahun Padahal negara ini Ini adalah negara Yang mayoritas beragama Islam Pertumbuhan resgit Di Indonesia itu Pertahun cuma 64 persen Dan saya ingin Katakan Bung Kameramen Kita akhirnya memang Berada di zaman Dimana kita akan katakan Pemimpin itu tidak cukup Kita melihat KTP-nya beragama Islam Kita harus menanyakan Sejauh mana Komitmen dia Kepada Islam dan human Islam Sekali lagi Saya ingin katakan Birokrat-birokrat muslim Anda itu menunjukkan Keislaman Kalau Anda sudah pensiut Itu temuan saya Selama 40 tahun Sebagai artis dakwah Di saat Anda menjabat Apakah di kementerian Apakah sebagai aparat Segala macam Anda juga sering menjerat Anda sering menekan Anda sering melakukan Tindakan intimidasi Kepada para ulama Dan tokoh-tokoh Islam Lalu Anda menunjukkan Keislaman di saat pensiut Saya nyatakan dengan terang Saudara Menteri Agama Saya Alfian Tanjung Adalah orang Yang ada di barisan Gerakan dakwah Sejak tahun 80-an Saya menyatakan bahwa KUA dibentuk dalam rangka Untuk menjaga Perlaksanaan munakahat Untuk menjaga Proses-proses Praktek amalia Islami Menurut ketentuan Sarih Islam Jadi keberadaan Sekolah Kristen itu Tidak relevan Dan harus ditolak Dan ditulung kameramen Nanti akan terjadi Permintaan dari agama-agama lain Mari kita tengok Di berbagai negara Ketika umat Islam minoritas Ini namanya ngelunjang Kenapa? Karena pemimpinnya Tidak tahu sejarah Dan saya pikir Pada Pak Prabowo Walaupun saya tidak Masuk pada posisi Mendukung Anda Secara pencoblosan Tapi karena Anda Sudah dimenangkan Maka saya minta kepada Anda Agar Anda ingat Bahwa Anda punya komitmen Dengan dakwah Islam Sejak tahun 1990-an Maka Menteri Agama seperti ini Harus diganti Dicari Menteri Agama Yang sesuai dengan Pancasila Yang berketuhanan maesah Yang tidak mendukung Israel Dan Menteri Agama Yang bisa membuat Ketenangan dan kesejukan Karena ini Menteri Agama Yang kelihatannya Ada aroma penjaga gereja Bagi teman-teman Dan pasukannya Maka saya Nyatakan pada Bung Kameramen Lanjut Ya 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 Dia Bukannya sibuk Bikin Harga Haji itu murah Malah dia Rikodkan Buat naik Haji Naik biayanya Nah sekarang Bukannya sibuk Mesejahterakan Apa namanya Sesama gitu Misalnya Ustaz-Ustaz Santren Kiai-Kiai Di Kobong Supaya punya Dapat pemasukan Ini malah Apa yang namanya Membantu Bukan tanda membantu Bukannya ini lebih kecapur lah ya Kepada orang kafir Untuk akhir sesi kali ini Pernah ada perbincangan Yang menarik Dari Bung Alvian Dan Ustaz Bernat Benarkah Indonesia ini Proyeksi Akan menjadi negara Kristen Nah Karena kan beberapa langkah Mereka menjadikan Indonesia negara Kristen ini Gagal ya Buat naik beberapa langkahnya Tapi kok Saya Pas kemenangan Prabowo ini Banyak agenda-agenda Yang sepertinya Waiting wish Bukannya Yang keluar-keluar-keluar Yang sepertinya tertahan Sebelum pencoblosan Ini gimana ya Bapak Untuk akhir sesi kali ini Kok sepertinya Banyak agenda liar yang tiba-tiba muncul Dan membingungkan kita semua Untuk kuasinya silahkan Bu Alvian Pertama Untuk respon kalimat agenda liar Agendanya tidak ada yang liar Tapi saya akan awali dulu Dengan respon akhir yang dimaksud Yang pertama Saudara Menteri Agama Anda urus dulu Nikah dini di semua Kota-kota Kota-kota kabupaten di Indonesia Betul Semua dikenuhan Anak umur 14 tahun 15 tahun 16 tahun Mereka minta dipermudah Untuk boleh nikah Padahal itu berkentangan dengan undang-undang Ayo Bung Bung Menteri Agama Anda urus tuh Anak-anak yang pada rusak Akhlaknya Yang mereka hamil di luar nikah Dengan jumlah yang bisa anda Minta data kepada kanwil-kanwil Yang kedua Bung Kameramen Tahun 2020 ini Anak disebut dengan Transformasi menguning 2020 mereka sudah menyatakan Indonesia dalam cengkeraman mereka Tapi ternyata Tidak benar Nah 2045 mereka sudah punya Yang namanya blueprint Indonesia emas 2045 Dalam sayap-sayap Yesus Kristus Di sekian lagi Buat seluruh pemirsa Saya Alvian Tanjung Menegaskan bahwa Hukuman Islam Berhadapan dengan Banyak musuh-musuh akidah Musuh-musuh ideologi Musuh-musuh eksistensi Umat Islam Maka dari itu Tinggikan kualitas Tingkatkan kapasitas Rapatkan barisan Malaysia berjihat Berdakwah Amar-amaru Naimungkar Dan untuk Menteri Agama Agar dipetat Dan diganti Dengan yang Salah yang tertip Salat lima waktunya Dan punya pandangan Pandangan Sisi Kebaikan Dan perbaikan Untuk umat Islam Dan melindungi Agama-agama lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alfian Tanjung Sorry Ya Ini ya Saya dapat ini dari Ini sendiri Dari Channelnya sendiri ya Ustadz Alfian Tanjung Ya Dan memang benar Yang dikatakan Ustadz Barusan ya Bahwa Kemenang akan Menanggung 4 Sekolah Menengah Katolik Negeri Kita baca dulu ya Beritanya Kementerian Agama Kemenang melalui Direkturat Jenderal Diminian Masyarakat Katolik Akan membangun 4 Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Pada tahun 2024 sampai 2025 Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri itu Akan dibangun di Kabupaten Nias Sumatera Utara Dan Kabupaten Nagiko NTT Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan Katolik Salman H.B. Dalam keterangannya Minggu tanggal 1995 2024 Salman menunggaskan Saat ini Dirjen Bimas Katolik Suparman Telah melakukan koordinasi Dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias Dan pemerintah daerah Kabupaten Nagiko Pemda Nagiko NTT Menyatakan telah Menyiapkan 10 hektare Dan pemerintah daerah Nias Juga menyiapkan Lahan 10 hektare Untuk pembangunan SMA Tahan Negeri Suparman turun sendiri Krokasi dan memastikan Semua bisa termasang Dengan baik Sesuai rencana Nah Akan ada 2 SKT Yang dari awal Langsung bersatu negeri Di wilayah Nias Lobin Sumatera Utara Dan Nagiko Di NTT Ucap Salman Dalam keterangannya Salman Menambahkan Akan ada 2 SMAK lagi Yang akan didegerikan Namun sebelumnya SMAK tersebut Bersatu-satu Dengan segala Medan kesulitan masyarakat Dan biayasan Dalam hal operasional Kedua SMAK swasta tersebut Ada di Provinsi NTT Yaitu SMAK Solor Di Kabupaten Kores Timur Dan SMAK Tambolata Di Sumbak Barat Daya Proses usulan penegrian Sudah ada di Biro Ortala Kemenang Dan tahun ini 2024 Di depan Sudah bisa beralih Status negeri Jelas Salman Salman menilai SMAK yang dari awal Langsung negeri Akan sangat bagus Akan dapat membantu Masyarakat Katolik Yang memiliki Keterbatasan biaya Atau kemampuan ekonomi Serta dapat membantu Yayasan yang mengalami Kesulitan biaya Operasional Sekolah Jadi Pemerintah Gusman Untuk menirikan Sekolah Menengah negeri Adalah solusi yang tepat Artinya dari awal Langsung negeri ini Sangat baik Dan sangat membantu Masyarakat Katolik Kata Salman Yang menegaskan Dorongan Menteri Agama Yakut Kolil Pomas Untuk penegelian SMAK Merupakan bentuk Kepedulian Menteri Adama Untuk menghadirkan negara Memujudkan program Prioritas negara Pemerintah Mencernaskan anak-anak bangsa Khususnya Anak muda Katolik Di Indonesia Diketahui Menteri Adama Yakut Kolil Pomas Meminta diri Untuk mengupayakan Berdirinya Sekolah Menengah Katolik Negeri Sebagai satuan Pendidikan Keagaman Katolik Yang dimiliki pemerintah Pesan tersebut Disampaikan Menak Yakut Dalam acara Peluncuran Program Prioritas Menteri Agama Bagi Masyarakat Katolik Di daerah 3T Di Gedung Konferensi Wali Dirja Indonesia Kauhi Jakarta Tamis 1995 2024 Gusman Sahapan Akrat Yakut Menak Yakut Mengatakan Pendidikan Sekolah Menengah Katolik Negeri Merupakan bagian Dari konstitusi Negara Sekaligus Petanda Bahwa negara ini Terlibat dalam Pendidikan Keagaman Khususnya bagi Umat Katolik Ketersediaan Anggaran menjadi Hal penting Untuk mendukung Proses pembangunan SMA Negeri Dalam Dapat berjalanan baik Sebagaimana Diharapkan Ya ini dari Dari Indonesia Dan ini juga ada Di Kemenang Sahabat gereja Youtube Itulah tadi Videonya Yang telah Disampaikan Apa Pendapat Saudara Bisa tulis Di kolom komentar Atau Saudara bingung Mau jawab apa Tolong Responi Video ini Saudara cukup Tulis Di kolom komentar Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Dasyat Itu saja Tulis Di kolom Komentar Itu Membuat Kami Tim gereja Youtube Terus Semangat Lagi Memuliakan Nama Tuhan Yesus Ibarat Ibarat Kata Itu Adalah Infus Untuk Kami Terus Mengkumandangkan Nama Tuhan Yesus Tak lupa Saya ucapkan Terima kasih Kepada Kalian Semua Saudara Semua Atas Dukungan Yang selama Ini Yang dilakukan Terhadap Channel Gereja Youtube Dukung terus Pelayanan Kami Channel Gereja Youtube Dengan Dengan Apa caranya Tentunya Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Bertulisan Subscribe Berwarna Merah Ada Subscribe Channel Gereja Youtube Agar Bisa Menjadi 1 Juta Subscriber Karena Belum Ada Channel Kristen Yang Sampai 1 Juta Subscriber Berharap Berharap Ya Apa Salahnya Di Tahun Ini Bisa Tercapai Maka Dari Itu Harapan Kami Tim Gereja Youtube Tahun Ini Bisa Mencapai 1 Juta Subscriber Ya Makanya Kami Berharap Saudara Dan Sahabat Gereja Youtube Yang Baru Kenal Dengan Channel Ini Ataupun Yang Udah Lama Bagikan Ke Saudara Saudara Yang Lain Teman Teman Satu Grup Teman Teman Rohani Teman Teman Di Facebook Di Media Sosial Dimanapun Video Video Di Gereja Youtube Kirim Bagikan Videonya Jangan Lupa Bagikan Video Videonya Kepada Yang Lain Agar Kiranya Channel Gereja Youtube Ini Bisa Menjadi Berkat Untuk Orang Banyak Dan Saudara Juga Jadi Berkat Karena Saudara Membagikan Video Yang Bisa Memberkati Mereka Itu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua God Bless You All Shalom Bapak Ibu Yang Kami Sangat Hormati Dan Kasihi Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Beberapa Waktu Lalu Kami Telah Menyelesaikan Pelayanan Kami Di Pedesaan Kami Membuat Satu Terobosan Untuk Membuat Mobil ambulan Gitu Ya Untuk Transportasi Di Sana Kami Memang Sangat Melihat Di sana Kebutuhan Transportasi Di Desa Tersebut Selain Jalannya Yang Jauh Dan Curam Terkadang Kalau Ada Peristiwa Malam Hari Atau Ibu Hamil Mereka Kasian Bingung Mau Diangkut Pakai Apa Maka Dari Itu Kita Putuskan Bersama Tim Untuk Menggunakan Channel Gereja Youtube Ini Untuk Rekan Rekan Subscriber Bila Ingin Mengambil Bagian Untuk Pelayanan Ini Bisa Berbagi Di Rekening Yang Tertera Di Atas Ayo Ambil Bagian Kami Perkirakan Abis Sekitar 130 Juta Karena Untuk Membeli Mobil Dan Dekorasi Ambulan Tersebut Apalagi Ditaruh Oksigen Peranatan Oksigen Dan Lain Lain Kami Memohon Dukungan Doa Dana Dari Bapak Ibu Saudara Saudari Penonton Gereja Youtube Orang Orang Baik Yang Rindu Berdonasi Dalam Melakukan Atau Mengirimkan Di Nomor Rekening Yang Tertera Di Bawah Ini Kami Berharap Tuhan Akan Menolong Kami Dan Mencukupkan Kebutuhan Untuk Pelayanan Ini Terima Kasih Doa Kami Selalu Menyertai Saudara Dan Pelayanan Kita Bersama Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya